Hai sekarang kita coba colokan untuk stop kontaknya dan bisa dilihat ini sekarang sudah kencang sekali untuk aliran airnya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Koirul Afifin di video kali ini kita akan belajar memperbaiki pompa air yang semburannya ini kurang kencang jadi ini adalah pompa air 4 selup yang semburannya tidak kencang nanti saya kita akan memperbaiki bersama bagaimana tutorial cara memperbaikinya semua video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya baik langsung saja kita menuju ke tutorialnya terima kasih ini pumpannya sudah saya lepas dan kemungkinan ini yang rusak adalah kapasitornya ini sudah rapuh untuk dinamunya bagus jadi kita harus ganti kapasitor ini dengan ukuran yang sama yaitu 8 mikro Oke ini saya sudah beli kapasitor yang baru dengan ukuran yang kurang besar ini hanya 6 mikro dan yang tadi adalah 8 mikro ini 8 mikro tapi saya belinya cuma 6 mikro karena yang 8 mikro tidak ada tapi tetap bisa ini langsung saja kita pasang untuk kapasitor yang baru ini selamat menikmati 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 sekali untuk aliran airnya jadi kerusakan jika pompa air menyala kecil atau putarannya lambat itu adalah kemungkinan kapasitornya oke jadi begitulah tutorial cara memperbaiki pompa air yang aliran airnya kecil jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya sekian dulu tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati